Sebagai warga negara Indonesia yang baik, harusnya sih udah paham ya kalau kita emang harus taat peraturan lalu lintas saat berkendara. Udah bukan hal yang baru kalau sering kita lihat ada banyak pengendara motor yang kadang-kadang tidak membawa selat lengkap atau tidak menggunakan alat lengkap berkendara seperti helm. Nah, kali ini seorang pria terlibat adu argumen nih sama anggota polisi lalu lintas ketika lagi diperiksa kelengkapan berkendaranya. Pria ini ngakunya sih sebuah pengacara. Jajaran kepolisian dari Satlantes Polres Tabes Palembang mengadakan kegiatan 3C yaitu curas, curas, curamor, dan pelanggaran lalu lintas. Seorang pria awalnya mengeluh dan meminta anggota kepolisian untuk lebih cepat saat tengah memerisah kelengkapan berkendaranya. Saat itu ia mengeluh bahwa akan melakukan sidang. Dari perbincangan anggota polisi dan pria tersebut, terdengar polisi mengatakan bahwa pria itu tidak membawa surat izin mengundi atau SIM. Kepada polisi, pria ini mengaku berprofesi sebagai seorang pengacara. Nampak ketika anggota kepolisian memberi imbawan, pria ini hanya bersenyum dan seolah mengabaikannya. Saat sedang memeriksa, keduanya pun sempat beradu agumen yang cukup keras. Kegiatan ini dilakukan sesuai perintah Kapol Restabes Palembang, Kombes Pol Anam Sertiadi melalui arahan kasat lantas Pol Restabes AKBPS Yusantio Sandi yang langsung dipimpin Kanik Turjawali Itu M. Kurniawan Azwar di kawasan Pasar Cinde Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1 Palembang. Dalam giat yang dilakukan saat lantas Pol Restabes Palembang, terlihat para petugas memeriksa satu persatu kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang melintas untuk memastikan pengendara tersebut membawa surat lengkap kendaraan dan tidak membawa benda ataupun barang yang mengeringkan.